Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 19 dan 23 Bilangan perima itu apa saja sih kalau bisa menentukan Bilangan perima itu bilangan yang hanya dapat dibagi angka 1 Atau bilangan 1 dan bilangan itu sendiri Paham? Kita lanjutkan ya 32 32 bilangan apa saja? 37 Terus 41 Selanjutnya 43 47 Dan 53 Tidak pakai dan ya Biar buat meringkas saja Ini 23 23 53 Nah Selanjutnya kita lanjutkan Yang 60 dan 80 Tidak 61 67 71 73 73 79 Yang 20 dan 120 ini lumayan banyak karena jaraknya jauh Bilangan berapa saja yang ada di antara 2 Bilangan perima yang ada di antara 20 dan 120 23 23 Terus 20 29 31 37 47 41 43 43 53 53 59 61 71 73 79 83 Masih ada lagi tidak? Masih 89 91 91 97 101 103 109 111 113 113 119 119 119 119 119 Ini habis dulu ya, biar tidak berjempetan. 90 dan 150. Bilaan prima saja yang ada di antara 90 dan 150. Kita tulis. 91, 97, 101. Kemudian berapa lagi? 101, 103, 109, 111, 113, 119, 123, 127, 131, 131. Tulisannya kakak. 130, astagfirullah. 131. Berapa lagi mas ada tidak? 130, 3, 137, 139, 143, dan 149. Cukup banyak ya. Bagaimana adik? Apakah kalian sudah paham? Bilangan prima itu bilangan apa? Bilangan yang hanya dapat dibagi angka 1 dan angka itu sendiri. Nah, jadi yang ada di bilangan prima yang ada di angka antara 8 dan 25 adalah 11, 13, 17, 19, dan 23. Yang ada di antara 32 dan 55, 37, 41, 43, 47, dan 53. Dan yang C. 60 dan 80, 61, 67, 71, 73, dan 79. Yang ada di antara 20 dan 61. 23, 29, 31, 37, 41, 43, 53, 59, 61, 71, 73, 79. 89, 83, 89, 91, 97, 101, 103, 109, 111, 113, dan 119 Dan yang diantara 90 dan 150 91, 97, 101, 103, 109, 111, 113, 119, 123, 127 131, 133, 137, 139, 143, dan 149 Nah apabila adik sudah paham Kadang luar biasa bisa mencari sendiri dan mencoba-coba Dan pokoknya apabila bilangan bisa dibagi 3 Bisa dibagi 3 bilangan Itu bukan termasuk bilangan primah Karena bilangan primah hanya dapat dibagi angka 1 dan angka itu sendiri Apabila adik sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Bisa diulangi lagi videonya Buat menentukan bilangan apa saja Yang kira-kiranya bilangan primah Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan terus di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!